Nah, enggak, baru, folikulitis, purunkel, purun kulitis, karbonkel, disingkat popo siska Bro, inilah disebut dengan, inilah kita sebut dengan, popo siska Folikul rambut, folikul rambut itu apa masing-masingnya? Apa rambutnya? Kok kemana sih, Rom? Polikulitis, kanan Polikul rambut itu kantongnya rambut Awal tadi Kalau ini kantong, memasukkan rambut disini, ini lah, ini namanya folikul rambut, semuanya Ini kantongnya rambut, polikul rambut An, Rom, ini kelenjar minyak, makanya kelenjar sebasnya Oh iya, sebasnya ya Pernah kau dengar itu? Hah? Di sebasnya itu apa? Oh, kok mancing-mancing? Katanya enggak tahu Kok punya, Rom? Enggak Kok punya minyak masan rambut? Sebasnya Makanya, Rom, kok enggak akan kering-kering? Kering, kok siang Hah? Enggak panas Ya, kepanasan, Rom Rom Seandainya terjadi peradangan disini, Rom Seandainya terjadi peradangan disitu, Rom Seandainya terjadi peradangan disitu, Rom Radang pada foliker rambut Seandainya terjadi peradangan disitu, Rom Seandainya terjadi peradangan disitu, Rom Seandainya terjadi peradangan disitu, Rom Bentuknya kayak kerucut Bentuknya kayak kerucut Nah, ini Folikulitis Peradangan pada foliker rambut Kalau peradangan pada foliker rambut, dia terbatas disini aja, Rom Ini yang bongkaknya, Rom Ini yang bongkak Kan harusnya datar? Nah, dia naik Ini dia Meninggi dia Kalau dia folikulitis Folikulitis Dia, Rom Cuma papul Cuma papul Boleh lah, nanti ada pustulnya sedikit Pustul Yang kemerahan Eriten Dengan hulu di tengahnya Papul Pustul Apa etiologinya, Rom? Apa etiologinya? Apa? Kapul Kapul Oh, ada pustul 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 Rambutnya keluar di tengahnya Ada papul, toh papul Cerawat kalau tetapnya ada rambut di tengahnya Itu baru folikulitis Tapi seandainya Berkembang dia jadi furunkel Berkembang dia jadi furunkel Kalau dia Kulit di sekitarnya Udah meradak Kulit di sekitarnya Udah meradak Jadi kalau kayak gini bentuknya Tapi disininya merah semua Gak ngerti Biasanya lupa Kalau dia terbatas Cuma ini Kita sebuah dengan Kalau sudah ikut Jaring dari sekitarnya Yang merah Terus menyeri Itu kita sebut dengan Furunkel Furunkel Bukan kubah Bukan kubah Bukan kubah Bukan kubah Udah aku tulis Bukan kubah Kalau ada soal yang bilang Bentuknya seperti kubah Milihnya folikulitis Bentuknya kubah 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 merah ini satu sini ada juga di sini ada juga banyak kalau kita tengok dari atas di sini ada sini ada sini ada sini ada sampingnya merah semua sampingnya merah semua itu kita sebut dengan kurunkulosis tambah ujungnya jadi jadi kurunkulosis itu artinya kurunkul lebih dari satu atau nanti dibilang di soal khusus untuk kurunkulosis ini dijumpai papul-papul ya papul dengan kustur dengan rambut di tengahnya yang berkelompok kalau ada kata-kata papul yang berkelompok kayak gini bentuknya sini ada sini ada nah ini kita sebut dengan kurunkulosis nah kalau semuanya kalau semuanya ini semuanya ini semuanya menyatu semua jadi satu bengkaan jadi kalau kita tengok kulit di satu kulit ini kulit nanti di sini ada furunkulosis ini furunkulosis semua furunkulosis tapi kalau ini semua sudah nyatu udah nyatu bengkaknya sebesar ini di sinilah rambutnya semua nyatu ada bengkak tapi ada banyak muara-muaranya ada banyak rambut-rambutnya di satu bengkak itu satu bengkaknya cuma segepok tapi rambutnya banyak situ matanya banyak muaranya banyak nah itu kita sebut dengan karbon kel karbon kel artinya karbon kel itu furunkulosis yang udah menyatu nyatu semua itulah karbon kel karbon kel itu makanya kurukan karbon kel itu furunkulosis yang menyatu tanda khasnya apa nanti dibilang di soal Dijumpai nanti bengkak atau bengkak atau benjolan ada benjolan atau bahasa kedokteran benjolan itu nodus Dijumpai nodus atau bengkak eh atau benjolan dengan tiga atau dengan empat atau dengan lima muara ada nodus benjolan tapi banyak muaranya disini nah itulah karbon kel itu soalnya? itu soalnya kayak gitu bentuknya ini bentuknya kerucut ini bentuknya kerucut ini bentuknya kerucut ini bentuknya kerucut atau cuma polikulitis aja enggak bentuknya kerucut yang kecuali ini kecuali karbon kel karbon kelnya udah benjolan dia kalau furunkulosis ada papul atau adalah kustul tapi bentuknya kerucut banyak berkelompok nah kayak gitu nah sekarang aku tengokkan dulu jadi urutkan bro 1 2 3 4 polikulitis kalau polikulitis cuma peradaan setempat cuma bentuknya kayak kerucut aja cuma disini aja tapi kalau jaringan sekitarnya udah berubah jadi merah ditambah jadi furunkul kalau ini banyak 1 2 3 4 banyak itu namanya furunkulosis kalau ini semua bergabung jadi satu jadi bengkak jadi benjolan itu namanya karbon kel kurang lagi karbon kel kalau kurang kalau kurang kalau kurang bisa foto-foto udah udah jai? udah dia gak bisa calahkan ini akan belum di stop ini aduh ujok oke tunggu stop itu dulu treh predileksi leksi betul lagi nih predileksinya itu biasanya ada juga di ketiak iya bubi ada juga di pantat atau di leher dimana aja sih yang banyak-banyak kumis yang banyak-banyak ini ya rambut 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 yang keberapa ini? yang ketiga ketiga namanya Ektima oke ketiga ini keluar di soal ini ini keluar di prediksi soal padi dan banyak di bimbingan lain keluar juga Ektima cuma namanya bukan Ektima soalnya Ektima cuma namanya bukan Ektima kok cari-cari apanya? jangan-jangan dia gini kok ya betul Ektima ini nama lainnya adalah Impetigo Fulsseratif Fulsseratif supaya tidak kalau ada yang kucuk saya ya drop kucuknya ke sini drop Fulsseratif kucuknya drop eh simple ya terus kemudian nah kalau ketanya Impetigo kucukosa itu lebihnya eh eh sejuk kerustak kerustak kemasan kerustaknya kerustaknya kenyanyah kerustaknya kerah baju kerat n Jos Abram kerustak t Wal upright seperti kucuk Kalau bocet jadi koleret Kalau diangkat, kalau diangkat kustanya Simpelnya ektima itu Impedigo kustosa yang terjadi di kaki Beda pilih di liftingnya aja Beda bukan itu aja Impedigo kustosa yang terjadi di kaki Paling sering Nah makanya Etiologinya adalah EEE Karena dia Kustosa yang terjadi juga Harus ada faktor resikonya Faktor resikonya itu Harus ada trauma Jatuh paling sering ya Jatuh dari sepeda Jatuh dari Luka dari Abis main bola Lecet-lecet kakaknya Atau pokoknya ada trauma yang mana Paling sering kalau di luka ini Jatuh dari sepeda Jatuh dari sepeda Jatuh dari sepeda Ektima 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 Ektimawan Jadi simpelnya Ektima Impedigo kustosa yang terjadi Jatuh dari ini Kenapa di kaki Karena paling sering trauma itu ada di kaki Ini kan bisa juga kita jatuh Fungkai bawah Hurtri Grup Sama juga Paling sering Fungkai bawah Paling sering Bisa juga Mbak lain Kulsterasi Nah makanya kalau kita tengok ruangnya Nanti aku kasih tau yang mana yang bedanya Kalau Impedigo kustosa Ini ada di Predileksinya Bindung 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 Kalau ini di kaki Itu satu bedanya Yang kedua Kalau Impedigo kustosa Enggak perlu pakai trauma Enggak mungkin mau gesek-gesek Jadi Ini ada trauma Tebucinya Gwesek-gesek Bintangnya kan dulu Ayo Luangnya Luangnya sama Krusta Tebal Tebal Warnahnya kuning Berbedanya kotor Kalau Kalau luka Mau sembuh Itu karena kotor Ya Kring Kropengnya kan Kropeng 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 krusta tebal dan kotor warnanya kuning menikotor tapi warnanya kekuningan seperti emas tapi drop ini bedanya kalau kita angkat krustalnya ini dasarnya itu pulkus yang dangkal pulkus yang dangkal dan mudah berpulkus yang dangkal ini mudah berdarah mudah berdarah dan dijumpai punch out atau indurasi kalau pernah luka di kaki disini sampai croppingnya besar-besar kotor-kotor kalau mau cabut pasti berdarah enak memang tapi enak itu kalau sudah udah agak kering ya cuman kalau kekuasaan pasti berdarah dia sakit nah ini dia drop itu kan habis luka ini khasnya itu ini kalau kulit kita kayak gini tiba-tiba ada luka luka hasil akhir kalau dia sudah jadi impetigo ulcerativa dan nanti ada hulkusnya hulkusnya tapi tepi-tepinya ini dong meninggi tepi ya kalau kita gambar ini kan nengok dari potongan ya kan kalau kita nengok dari dari atas kayak gini lah ini isinya ini semua krusta semua krusta kuning kotor semua isinya kalau kau cabut ini akan nampak nanti ada kulkus yang dangkal tapi ada punch out nya juga tapi tinggi di sampingnya ini tinggi kayak gini tinggi kayak gini itulah disebut dengan punch out atau indurasi indurasi itu artinya peninggian jadi kalau dijumpai kata-kata punch out itu artinya ada peninggian di sampingnya punch out ada peninggian nah itulah namanya ektimal yang 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 keluar tuh ini aku tau punch out aku nggak hanya aku dikeluarkannya ini aku kursi aku ada trauma ada di kaki ada krusta tebal kalau ulukus dasarnya ulukus nah ini pasti ektimal nggak ada pilihannya tapi keluar kata-kata punch out ini rupanya namanya impetigo serata kan dibuatnya di situ dikeluarkannya nama lainnya ya harus kan nama buat ini ya iya jadi dalam bedanya selanjutnya selan yang ini selanjutnya bedanya selanjutnya kalau impetigo krustosa di lepaskan krustanya dasarnya cuma erosi lecet-lecet kalau ini rupus dasarnya rupus ini beda yang ketiga dasarnya rupus yang dangkal dan mudah berdarah rupus yang dangkal dan mudah berdarah kalau biasanya impetigo krustosa terjadi pada anak-anak ini bisa kau pun bisa sekarang iya kok main book selalu sering tuh iya kok gak mau bahwa selebrasi aja ya selebrasi ya selebrasi ya kayak gitu kan ada selebrasi dalam mangan karya kasih ini apa disini ini selebrasi sehat ini selebrasi sehat rebat ini kena ektimal ih balak tau ya tau loh mbak gini ga punya ya nangis ya disering lagi gini selebrasi nah ada di guru eh belum selebrasi ini terlalu oke ish jorong bau bang ini enak 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 Iya maksudnya dihidupkan Masih dihidupkan Ambil lah Ambil lah Ambil lah